Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian Perjuangan PAS sudah berubah lari dari asal kata Khalid Samad Perjuangan yang dibawa oleh PAS dan Presidennya Tansi Abdul Hadi Awang disifatkan telah berubah dan jauh lari dari perjuangan asal Pengarah komunikasi parti amanah negara Khalid Abdul Samad berkata tema menggempur pemikiran asobiah yang merupakan tujuan parti telah ditinggalkan Jelas berdew, justifikasi yang dikeluarkan oleh Abdul Hadi setelah bertemu dengan pekasas proklamasi orang Melayu Tun Dr. Mahathir Muhammad telah membawa dasar dan pendekatan baharu apabila menjadikan bangsa sebagai tapak perjuangannya dan bukan lagi Islam Katanya, Rasul memulakan perjuangan Islam walaupun untuk seluruh manusia tonggaknya kepada bangsa dan kaumnya karena perjuangan memerlukan tonggak bangsa baru ada kekuatan kalau tidak, tidak ada kekuatan bukan kita fanatik kaum tetapi itu asas ini bermakna dasar dan pendekatan Islam yang siumul dan lengkap yang dimina atas kekuatan akidat tanpa melihat pada bangsa dan keturunan bukan lagi menjadi pendekatan pas sebagaimana yang dibawa dalam perjuangan sebelum ini Adakah terselit juga dalam kenyataan tersebut satu pengakuan bahwa penubuhan pas itu sendiri telah tersilap apabila keluar dari UMNO pada tahun 50an dahulu 50an dahulu soalnya dalam kenyataan pada kamis Kalin turut mendakwa bahawa Abdul Hadi telah menyangkal segala asas-asas yang telah disepakati oleh pemimpin ulama terkemuka Alayrahim Datu Nik Abdul Aziz Nikmat dan Ustaz Fazil Nor sebelum ini Jelas beliau ini karena perjuangan yang berpaksikan akidat dan akhlak sebelum ini telah dikaitkan dengan kaum dan bangsa Sedangkan ramai pula sahabat Rasul bukan dari bangsa Arab dan kaum Quraishi Ingat lagi atau tidak Hadi kepada mereka Seperti Bilal Al-Habsi, Salman Al-Farshi, Shuib Al-Rumi sebagai contoh Patutlah ada ulama mereka yang memutar belit hadis sehingga mengisytiharkan Bani Tamin sebagai Bani Tanah Melayu Kalau ingin mengubah halat tujuh dan asas perjuangan sekalipun Janganlah cuba ubah ajaran dan sejarah Islam itu sendiri tegasnya Tambahnya pertemuan tersebut juga berkemungkinan karena pas ingin menjadi sumber keuangan baharu Ingin mencari sumber keuangan baharu untuk membayai pati seperti yang dikatakan netizen Selepas akaun bank ABBA dibekukan mungkin kini pas mencari ATO Pula yang dananya masih banyak dalam akaunnya tanpa mengira berapa harga yang perlu dibayar ujarnya